BPPB Lampung merupakan salah satu UPT Dijen Perikanan Budidaya yang telah berhasil mengembangkan rumput laut hasil kultur jaringan. Jenis rumput laut yang telah berhasil dikembang biakan secara kultur jaringan adalah rumput laut kotoni, kapapikus alvarensi. Rumput laut kotoni merupakan salah satu komoditas penting karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain mudah dibudidayakan, modal yang diperlukan relatif sedikit, dan usia panin yang singkat. Rumput laut kotoni memiliki kandungan karakinan yang bernilai ekonomi tinggi. Rumput laut merupakan komoditas yang tepat untuk digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir. Selain itu, permintaan pasar masih sangatlah tinggi. Secara garis besar, budidaya rumput laut hasil kultur jaringan di BPPB Lampung saat ini terbagi menjadi tiga kegiatan utama, yaitu pemeliharaan bibit rumput laut di laboratorium, aklimatisasi bibit rumput laut di rumah kaca, dan pemeliharaan rumput laut di laut. Bibit rumput laut kotoni hasil kultur jaringan yang dikembangkan di BPPB Lampung diperoleh dari CMO Piotropogor. Saat ini, BPPB Lampung hanya melakukan sebagian tahap kultur jaringan rumput laut kotoni, yaitu regenerasi mikropropagol menjadi propagol plantlet. Sterilisasi merupakan kunci keberhasilan dalam kegiatan kultur jaringan rumput laut. Sterilisasi meliputi sterilisasi ruang, alat, dan media atau air. Air laut yang digunakan untuk kultur jaringan rumput laut kotoni harus mempunyai salinitas di atas 30 ppt. Air laut yang akan digunakan untuk media kultur difilter terlebih dahulu, kemudian disterilisasi menggunakan UV sterilisizer. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, air laut disterilisasi menggunakan autoclave. Setelah air media steril siap, maka selanjutnya dilakukan regenerasi mikropropagol menjadi propagol plantlet. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menumbuhkan mikropropagol yang dihasilkan dari tahap sebelumnya menjadi propagol atau plantlet yang siap diaklimatisasi ke akwarium di rumah kaca. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mikropropagol di media PES cair yang sebelumnya ditempatkan pada rotary shaker di subkultur pembotol ukuran 1 liter berisi media PES cair. Kultur diberi airasi dan ditempatkan di ruang kultur dengan temperatur ruang antara 22-25 derajat celcius, intensitas raya kurang lebih 1.500 luts, dengan lama penyinaran 12 jam menyala dan 12 jam padang. Plantlet atau rumput laut mudah diaklimatisasi dan dipelihara dalam akwarium di rumah kaca, sebelum dibududayakan di perairan. Tahap ini bertujuan untuk mengadaptasikan plantlet dari in vitro kelingkungan baru, yaitu akwarium yang ditempatkan di rumah kaca. Proses ini menggunakan sistem resirkulasi. Air laut dalam akwarium dialirkan ke wadah filter yang terdiri dari lapisan kapas, karang aktif, karang dan kapas. Air yang telah difilter dialirkan kembali dengan menggunakan punta ke akwarium, tempat pemeliharaan rumput laut. Akwarium dilengkapi dengan sistem air asid. Pada tahap aklimatisasi ini, memerlukan penambahan pupuk agar dapat tumbuh optimal, karena unsur hara pada air laut akan berkurang selama pemeliharaan, sehingga perlu penambahan unsur hara melalui pemupukan. Subkultur dilakukan setiap minggu. Perbanyakan bibit secara semi-massal di laut ini dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode keranjang. Keranjang yang digunakan digantung di keramba jaring apung, di mana sekitar 95% posisi keranjang berada dalam badan air, dan 5% berada di luar badan air. Metode yang kedua adalah metode jaring. Jaring dipasang pada kaji A atau keramba jaring apung, sama halnya dengan pemasangan jaring untuk budidaya. Ukuran mata jaring tersebut 1 per 4 inch. Setelah wadah di lokasi budidaya tersedia, bibit diangkut dari greenhouse ke lokasi budidaya menggunakan keranjang. Pengangkutan bibit ke lokasi dilakukan pada pagi hari, supaya suhu udara belum terlalu panas. Bibit ditimbang lalu dimasukkan ke dalam keranjang untuk dipelihara. Bibit ditimbang lalu diikat pada tali jalur berjarak 10 cm. Kemudian tali jalur yang berisikan bibit tersebut diikat pada konstruksi yang telah disiapkan dalam jaring. Setelah bibit dimasukkan ke dalam keranjang dan jaring, maka kegiatan selanjutnya adalah dilakukan pengontrolan setiap hari. Kegiatan pengontrolan membuang sampah, membersihkan keranjang dan jaring agar sirkulasi air berjalan lancar. Untuk mengetahui perkembangan bibit tersebut, maka dilakukan sampling setiap bulan. Akhir dari kegiatan ini adalah pemanenan hasil yang dilakukan setiap bulan. Kegiatan pemanenan dilakukan dengan cara mengangkat semua tanaman, ditimbang lalu dilakukan penjarangan, dan diteruskan ke unit produksi masal. Metode budidaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan perbanyakan bibit secara masal adalah metode long line berbingkai atau frame line. Yaitu suatu teknik membudidayakan rumput laut, di mana konstruksi budidaya dirakit menggunakan tali berbentuk bingkai. Terima kasih telah menonton! Bibit hasil panen produksi semi masal, diangkut ke rumah kerja lalu ditimbang. Untuk mendapatkan bibit yang baik, maka sebelum diikat, bibit tersebut diseleksi dengan kriteria bercabang banyak atau rimbun, tidak ada bercak, tidak ada organisme penempel, dan bebas penyakit. Setelah mendapatkan bibit yang baik, kegiatan dilanjutkan dengan mengikat bibit pada tali titik yang telah terpasang pada tali jalur. Pengikatan bibit menggunakan simpul hidup sedikit kendor. Bibit yang telah diikat pada tali jalur, diangkut ke lokasi budidaya menggunakan speedboot. Tali jalur tersebut diikat pada konstruksi yang telah disiapkan. Dalam perkembangannya, rumput laut sangat dipengaruhi oleh penetrasi sinar matahari. Sehingga selama masa proses budidaya, diupayakan agar tanaman tersebut tetap berada pada kedalaman antara 10-40 cm dari permukaan air. Untuk mempertahankan agar tanaman tetap berada dalam kedalaman tersebut, maka dipasang pelampung kecil atau pelampung jalur. Pelampung jalur tersebut biasanya menggunakan botol air mineral bekas. Fungsi dari pelampung jalur ini adalah mempertahankan agar tanaman tetap berada pada kedalaman yang diharapkan dan menggerak-gerakkan tanaman pada saat air tenang. Kegiatan pengontrolan dilakukan setiap hari sebagai tindakan preventif terhadap adanya serangan hama ikan meronang dan hama penyuk. Membersihkan tanaman dari gulma, merapikan tali yang kendor, dan mengganti pelampung yang hilang. Kegiatan sampling dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan masalah selama proses produksi. Akhir dari kegiatan produksi adalah pemanenan hasil. Kegiatan pemanenan pada produksi bibit rumput laut skala massal dilakukan setelah tanaman berumur antara 25 sampai 30 hari. Danik pemanenan dilakukan dengan cara melepaskan dan mengangkut tali jalur yang berisikan bibit. Kegiatan pemanenan dilakukan pada pagi atau sore hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!